Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, bulan sawal telah tiba, bulan peningkatan. Ramadan yang lalu kita saksikan karena masih dalam suasana pandemi, majlis ta'lim tetap giat dilaksanakan. Tetapi telah bermetamorfosa dari majlis tatap muka, di mana narasumber dan jamaah bertemu di satu tempat. Tetapi ada fenomena yang kita saksikan, banyak majlis ta'lim yang menempuh kajian secara jaring. Termasuk yang kita lihat, channel Yakua TV melakukan eksplorasi dan pengamatan. Salah satu yang paling konsisten adalah yang dilaksanakan oleh Masjid Atakwa Patamon dengan program pengajian ahad paginya secara jaring. Setahun belakangan ini, setiap ahad pagi tayang secara live dengan banyak sekali keistimewaan. Hari ini Alhamdulillah, para sahabat bersama kita adalah Bapak Ustadz Fahruddin. Assalamualaikum Pak Ustadz Fahruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah produser dan pengarah acara pengajian ahad pagi secara daring patin. Ini kita ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Yang pertama, bagaimana ceritanya sehingga pengajian ahad pagi yang tadinya merupakan majlis ta'lim konvensional, jamah bertemu dengan narasumber di satu tempat, kemudian switch menjadi pengajian virtual. Baik, terima kasih Ustadz Rohani. Jadi pandemi ini harus menjadikan sebuah sarana untuk kita tetap bisa beramal baik. Tidak hanya ketika kondisi semua normal, tapi justru dengan kondisi yang tidak normal ini, kita justru berinovasi untuk tetap bisa memberikan pencerahan kepada umat. Nah, pengajian yang kami lakukan, bagaimana tadi disampaikan, selama ini berlangsung secara konvensional, jamaah berkumpul, kemudian mengundang pembicara, tapi dengan kondisi pandemi itu, kita tetap ingin jamaah juga mendapatkan pencerahan. Dan Alhamdulillah, di awal-awal pandemi itu, kemudian muncul ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk tetap melaksanakan kegiatan pengajian. Dan salah satunya yang kita gunakan pengajian daring ini melalui Zoom, kita awalnya juga agak gagap, tetapi dengan semangat, dengan ikhtiar, yang insya Allah konsisten dan mudah-mudahan istiqomah, kita mencoba untuk mengundang jamaah, kita tetap berkumpul secara maya, tapi kita bisa memberikan pencerahan. Dan Alhamdulillah, ini satu tahun lebih kita konsisten melaksanakan kegiatan tersebut. Para sahabat, kita mencatat pengajian ahad bagi Masjid Takwa Pak Temon ini, kalau setahun kita hitung setiap bulannya 4 sesi, itu ada 48 sesi. Dan cukup istimewa, karena ternyata setiap sesinya beda pembicara. Pak Ustadz Farudin, bagaimana bisa mengundang para narasumber yang dari berbagai tempat, dan itu beragam ya, sebulan 4 sesi, 4 pembicara. Bagaimana kisah suka-dukanya atau mungkin refleksinya? Ya, ini bahkan lebih dari 48. Jadi awalnya kita mulai di Ramadan, Ramadan itu setiap malam ya, jadi kalau Ramadan tahun yang lalu ya? Ramadan tahun kemarin. 41 hijri ya. Itu setiap malam, jadi ada 30 hari full dengan beragam pembicara, kemudian berlanjut setelah Ramadan, jadi ya pembicara sekitar 70-an sesi ya, kita melaksanakan pengajian daring. Dulu kita membayangkan, mengundang pembicara-pembicara yang mempunyai kualitas yang bagus, pembicara-pembicara nasional, kemudian memunculkan pembicara-pembicara, mohon maaf, pembicara lokal, itu kita masih butuh waktu, tetapi justru dengan kajian daring ini, kita akan dimudahkan, sangat-sangat dimudahkan, kita menghadirkan pembicara, kita cukup melalui, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kita cukup dengan telpon, meminta kesediaan untuk mengisi, kemudian kita membuat flyer, kita sebarkan informasi, pembicara Alhamdulillah bisa hadir melalui dunia maya, peserta juga tidak hanya yang biasanya, kalau pengajian konvensional itu hanya lokal saja yang hadir, dengan pengajian daring ini, kita bisa bersilaturahim, kita bisa ngaji bareng dari saudara-saudara kita, se-Indonesia bahkan dari luar negeri, ini yang Masya Allah, luar biasa, dari luar negeri juga ya, tercatat rekor yang dari luar negeri, pembicaraannya berada di mana saja? kalau pembicara yang dari luar negeri, ada dari Turki, ada dari Hongkong, dari Malaysia, dari India, ya itu beberapa yang dari luar negeri, Masya Allah, kalau rekor kehadirannya, yang terbanyak tercatat berapa? pernah mencapai 777, dalam satu sesi ya? dalam satu sesi, pengajian ahab bagi 777, para sahabat sekalian, ternyata kita melihat, ini Pak Ustadz ya, kalau menghadirkan 700 orang live, kira-kira gimana ya? ini luar biasa kewalahannya, kalau live dia adalah live, tapi ini Masya Allah, dimudahkan, kita tidak harus berkumpul dalam satu tempat, tetapi kita bisa saling menyapa, ini 777 orang itu, kalau harus head di satu tempat, luar biasa ini. Baik Pak Ustadz Farudin, komunikasi yang terjalin ya, antara narasumber dengan para jamaah ini, ada tidak kemisteri yang lain ya, antara ketemu langsung dengan, ketemu dengan bantuan kamera itu? ya tentunya ada perbedaan ya, ketika kita bertemu secara langsung, kita bisa lebih banyak berdialog, dan lain sebagainya, tetapi, dengan ketemu melalui dunia maya pun, kita masih bisa saling menyapa, kita masih bisa saling menanyakan kabar, ada kabar saudara kita, misalkan yang di Kalimantan, jamaah rutin, pengajanan bagi, yang keluarganya sakit, kita bisa saling mendoakan, kalau tidak melalui dunia maya, mungkin kita hanya mendoakan, yang deket-deket saja, tapi, dengan melalui dunia maya ini, justru ada sahabat kita, yang dari luar pulau, yang kemudian memberi kita tahu, kabarnya istrinya sedang sakit, atau keluarganya sedang sakit, kita bisa semuanya saling mendoakan, dari pembicaraan juga demikian, nah, satu sisi, ini hal yang positif juga, kita bisa membuat, satu grup, WA, yang beranggotakan, jamaah pengajian ahad pagi, Masjid Attawabat Temun, dan itu alhamdulillah, silaturahim itu menjadi lebih, lebih erat, melalui grup itu, terutama di awal dulu, bagaimana kemudian, pengajian ini, dikenal, hal yang luas, apa diiklankan, atau melalui, network, para, jamaah saja, atau melalui jalur yang lain, ya, berbagai macam cara, iklan, yang kita sebarkan, kemudian, agar menarik nih, di awal-awal, kita perlu menghadirkan pembicara, yang memang sudah dikenal, oh iya, nah, kemudian, dari situ, kita membuat informasi, menyebarkan informasi, kemudian, melalui jejaring-jejaring, atau kolega-kolega dari, jamaah, kemudian juga, kita bisa, menyampaikan informasi itu, lebih, melalui, jaringan, atau network, yang, panitia punya, kalau di dunia, marketing ini ya, Ustadz, maaf ya, ini analogi saja ya, ada orang yang hanya, beli satu kali, terus tidak kembali, tapi ada yang, repeat order, kalau pengajian, ahad pagi, daring ini, dari, pengamatan Anda, berapa yang, cuma beli satu kali, berapa yang, repeat order, kembali, kembali, tulis ini, ya, insya Allah, ini jadi, di pengajian, ahad pagi, online ini, atau daring ini, ya, kita jamaah, tetap memang, ada di angka, sekitar 100, sampai 150, dari berbagai, wilayah, ya, di awal-awal, kita masih bisa konsisten, di angka yang cukup tinggi, jamaahnya, tetapi, Alhamdulillah, ini, mungkin, semakin menyebar, dan banyak sekali, kajian-kajian yang serupa, yang waktunya, bersamaan, sehingga kita, saat ini, ya, sekitar 100, salah, yang konsisten, insya Allah, mengikuti pengajian, ahad pagi, yang kita laksanakan, kami berulih, kabar juga, para sahabat, bahwa, markas besar, pengajian, ahad pagi ini, yakni, masjid, atau kuapa temun, telah direnovasi, dan telah bisa dipakai, dengan layak, kita ingin tahu juga, ini, Ustadz, apakah setelah, masjidnya, yang layak pakai, kemudian, channel, pengajian, ahad pagi, daringnya, akan turun, menjadi, konvensional lagi, atau tetap, daring, atau blended, gitu ya, bisa dikabarkan, kepada para sahabat, insya Allah, kita akan melaksanakan, pengajian, secara blended, kita laksanakan, secara, offline, konvensional, di markas kita, di masjid atas, Bapak Temun, tentunya, untuk saat ini, masih dengan menjaga jarak, mematuhi protokol air kesehatan, ya, dan karena suasana, masih pandemi juga, kita tetap akan, menyiarkan secara langsung, ya, melalui Zoom, ataupun YouTube, sehingga, pengajian, yang kita laksanakan, itu bisa tetap, dinikmati oleh, jamaah-jamaah, yang selama ini, sudah bergabung, insya Allah, kita tidak akan meninggalkan, kita akan bersama-sama, mohon doanya, Ustaz, terima kasih Ustaz, mungkin bisa dibagikan, cerita juga, kepada kita, apa suka-dukanya, memproduceri, pengajian online ini, cukup banyak Ustaz, tapi, beberapa diantaranya, ya, karena kita, pengajian online ini, mengandalkan, salah satunya adalah, jaringan, jadi, kadang-kadang, pembicara dari jauh, pembicara nasional, kemudian, di saat, di tengah-tengah pengajian, harus terputus, sementara, karena, sinyal, dan lain sebagainya, masalah teknis, masalah teknis, insya Allah, di luar itu, insya Allah, tidak ada kendala, ada rencana, pengembangan, ini mau di upgrade, jadi apa, atau bagaimana, ke depannya, insya Allah, mau doanya, kita akan mencoba, membangun studio, yang lebih, lebih, apa, lebih baik lagi, sehingga, pengajian, yang kita rencanakan, ke depan, blinded ini, jamaah bisa menikmatinya, dengan lebih baik, insya Allah, mudah-mudahan, mau doanya, para sahabat, kita telah belajar, bagaimana, Ustadz Pahruddin ini, mengawai, pengajian, ahad pagi, secara online, ternyata, sangat menarik, dan sebelum kita, tutup perbincangan, kita, kali ini, Ustadz bisa diberikan, ini, undangan ya, kepada para sahabat, yang menyaksikan, program dakwah ini, untuk bisa ikut juga, hadir, mencari ilmu, dan saudara, di majlis, pengajian, ahad, pagi, masjid, Attaquah Patomon, bisa disampaikan, programnya, jam berapa hari apa, channelnya, kemudian, bagaimana, caranya bisa bergabung, silahkan Ustadz. terima kasih, jamaah sekalian, sahabat-sahabat, yang dirahmati Allah, kami, mengajak, pada jamaah, mari kita, bersama-sama, mengikuti, salah satu, sajian, rohani, yang insya Allah, kita laksanakan, setiap hari, ahad pagi, ahad pagi, ahad pagi, setiap hari, ahad pagi, pukul 6, sampai pukul 7, 30, hanya satu setengah jam, kita bisa, mendapatkan, banyak pencerahan, insya Allah, dari beberapa, atau dari berbagai, pembicara, dan mudah-mudahan, kita bisa, senantiasa menikmati ilmu itu, nah, untuk, selain secara live, juga bisa, jamaah nikmati, melalui youtube, Masjid Atta Kwa Patemon, ataupun channel, Yakua TV, insya Allah, para sahabat sekalian, moga-moga, perbincangan ini, bermanfaat, dan memberikan kita, motivasi lebih, untuk mencari ilmu, dan, saudara, melalui, pengajian ahad, pagi, secara daring, maupun secara langsung, Ustaz Wahruddin, terima kasih, atas waktunya, sama-sama Ustaz, para sahabat, sampai ketemu lagi, di bincang dakwah berikutnya, walafu minggum, tetap jaga kesehatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,